Hai gue Danu, balik lagi di tutorial Premiere Pro Nah di video ini gue mau ngasih tau cara bikin efek teks yang ada di belakang objek seperti ini ya Nah untuk caranya itu gampang-gampang susah sih Jadi yang terpenting kamu itu sabar dan teliti ketika ngedit efek ini Soalnya kita bakal nge-seleksi frame by frame jadi ya harus sabarlah ngeditnya Yuk langsung aja kita ke Adobe Premiere Pro Nah disini gue udah ada footage teh manis Yang bakal kita kasih teks di belakang gelasnya Nah peran-peran kita buat teksnya dulu menggunakan tab tool Oke ketik manis Gini ya Kita perbesar dulu Nah kira-kira aja sih Oke kita ke efek control Dan fontnya Ini aja deh Oke warnanya kuning sengaja Nah udah pas Oke sekarang kita ke bagian opacity Bentar ya Nah bagian opacity Lalu pakai paint tool Sesuaiin dengan bentuk si objeknya Nggak objeknya yang disini kan gelas Jadi disesuaiin ya Oke klik Dan kita pilih Reduce nya Nggak usah full ya Soalnya textnya sampai segini doang Jadi ya nggak perlu full-full banget Mungkin meng-cover si textnya Nah Oke lalu klik create inverted Nah Oke ini ada yang kelewat nih Bajan sini ya Oke enaknya sih ini perbesar ya Biar mempermudah Meseleksi nya Oke aman Jadi gini ya Selanjutnya Kita nyalakan Keyframe maxpad Nah Jadi ketika Si objeknya gerak Kita harus Keyframe kan Nah sekarang kita maju Satu frame Enggak ada yang berubah Satu frame Satu frame Terus Sampai objeknya berubah Nah ini objeknya berubah nih Kita nggak terlalu banyak berubah ya objeknya ya Oke Kalau ada perubahan Kita geser dikit Kayak gini Yang berubah nih disini Seperti ini ya Nah yang penting Kamu keyframe kan per frame Jadi kalau ada pergerakan Setiap frame nya Bisa diubah-ubah Masking nya Kalau ini kan nggak terlalu Signifikan kan Jadi gue skip 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 Untuk ngekeyframe kan Nah jadi Seperti inilah Cara ngebuat text Di belakang objek Nah seperti itulah Cara ngebikin Efek text Yang ada di belakang objek Kalau kamu masih ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Di bawah ini ya Nanti gue jawab Kalau menurut kamu Video ini sangat berguna Bisa klik tombol like nya ya Makasih Yang udah nonton Selesai Selesai Gue Adam Nandi Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax